Intro Untuk lebih memahami dan mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem pengadaan secara elektronik SPSE Bagian pengadaan barang dan jasa Setdakap Minahasa menindaklanjuti perubahan Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perka LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang e-tendering dengan menggelar sosialisasi sistem pengadaan secara elektronik tahun 2017 yang bertempat di ruang sidang Pemkap Minahasa pada selasa tanggal 7 Maret 2017 Dalam laporannya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakap Minahasa Detranus Oswal J. Kanter menyampaikan pada awal pembukaan kegiatan mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi SPSE merupakan upaya dari bagian pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi semua pihak yang berhubungan dengan bagian pengadaan barang dan jasa Dalam penjelasannya, Asisten Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Minahasa Dr. Wilford Tiagian MA diselah-selah membacakan sambutan Bupati Minahasa mengharapkan agar para peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius karena ini merupakan kesempatan bagi para peserta dalam meningkatkan kemampuan dalam bidang elektronik Karena pembiasa secara elektronik ini adalah salah satu pemerintah dari rencana pemerintah kita khususnya yang kedepan akan membangun yang namanya E-Government atau E-Government Pemerintah yang berbasis elektronik Ini nanti merupakan salah satu indikasi karena pemerintah soal modern, jadi ada kata modernisasi nanti kotoran soal menggunakan sistem elektronik kita tidak lagi tergantung dengan banyak atas jadi pemerintah yang sedang berangkat tidak berapa pemerintah yang menerapkan penyelamatkan dari aspek kebutuhan atas jadi bisa dikatakan istilahnya pemerintah impor yang paperless, paperless jadi kalau saya pakai kertas SOSO disamping pengadaan barang dan jasa rupati mengecek apa yang dilakukan oleh setiap organisasi berangkat daerah tiga pada komputer komputer terlalu komputer terkoneksi antara kantor berpuadi dengan setiap SKP jadi sama seperti yang nanti bapak ibu lakukan kita melakukan penawaran dan pengadaan barang dan jasa semua sudah melalui, sekarang akan melalui kesempatan akhirnya adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kita semua jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya orang tanya jawab, memanfaatkan dengan fasilitas yang bersedia saya dari pengalaman, bukan hanya di Minahasa di mana-mana orang-orang paling easy mengatakan sementara itu dalam sambutan Bupati Minahasa di Tranus yang Cewa Wiling Sayu MSI yang dibacakan asisten bidang perekonomian mengatakan bahwa pada proses kegiatan pemerintah tidak lepas dengan adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa dan dalam era keterbukan informasi saat ini maka dibutuhkan sarana yang bisa mengakomodir keterbukan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat streamingnews.tv terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih